Nah berapa banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia dilansir dari kata data.co.id Berdasarkan data jumlah tenaga kerja asing pada 2018 dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Jumlah total TKA di Indonesia mencapai 95.335 orang Dan mereka berasal dari Amerika Serikat, Australia, India, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, China, dan Singapura Jumlah itu tidak sebanding dengan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang mencapai 3,5 juta orang Dan namun mayoritas TKI di luar negeri berprofesi sebagai pekerja domestik, pekerja perkebunan, dan pekerja konstruksi Sementara TKA yang bekerja di Indonesia kebanyakan berasal dari kalangan profesional Dan dari total TKA pada 2018 itu, TKA asal China tercatat ada 32.209 orang atau sekitar 33,7% dari keseluruhan TKA Dan angka itu meningkat 22,9% bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 24.804 orang Dan mengutip dari katadata.co.id dari sisi investasi Badan koordinasi penanaman modal mencatat sampai dengan 29 Januari 2019 Investasi dari China menepati posisi kedua setelah Singapura dan Jepang pada posisi ketiga Dan meskipun Singapura dan Jepang tercatat sebagai penanaman modal terbesar bersama China Kedua negara itu tidak sebanyak China dalam mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia Sebab Singapura dan Jepang sendiri justru kekurangan tenaga kerja Dan malah mengundang banyak tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di sana Lantas berapa sebenarnya gaji tenaga kerja China di Indonesia? Ya dilansir dari financedetik.com minister konseler Kedutaan besar China di Indonesia, Wang Liping, menjelaskan gaji para pekerja China di Indonesia memang cukup besar Di rupa pekerja China umumnya 30.000 USD atau sekitar 450 juta rupiah per tahun Dan lupa sebesar itu masih ditambah biaya penerbangan dan akomodasi yang dibobankan kepada perusahaan Tapi ini khususnya untuk tenaga kerja yang terampil Dan Wang menjelaskan tenaga kerja asing China di Indonesia bekerja di berbagai bidang Termasuk pertabangan, listrik, manufaktur, taman industri, pertanian, ekonomi digital, asuransi, dan keuangan Dan tempat kerjanya terutama di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa Barat Jadi kita berharap hanya orang-orang terampil dari luar negeri untuk kerja di Indonesia Agar bisa menularkan keterampilannya ke dalam negeri Seperti yang dilakukan China ketika orang dari luar negeri kerja di negaranya Dan memberikan kesempatan pada pekerja lokal tentunya untuk mengembangkannya Dan jangan sampai pekerja kasarnya juga dari luar negeri Sampai jumpa di video selanjutnya